oke kalau seperti Jumat saya tidak tahu karena itu salah semua apa yang dikatakan Jumat oke, abang buka Al-Quran dia buka Al-Kitab bang katanya bukan, bukan terbalik saya orang Kristen berkuasa buka Al-Quran ini kan sudah dibuka-buka ini, 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 inilah jadi masalah jangan diputar balik jadi saya tidak berhak membahas-bahas Al-Quran tidak berhak menyalahkan itu saya tidak berhak dan saya tidak akan pernah menyalah-nyalahkan itu saya baru lahir kemarin saya tidak seperti Jumat berani menyalah-nyalahkan Al-Kitab kami membeli kerajaran Al-Kitab kami itulah yang saya tidak suka tapi boleh buat sudah sifatnya Jumat itu mau diapain kan gak bisa diapain itu hak dia terima kasih iya, iya, iya jadi sekarang mau diskusi mau diskusi apa nih pak? saya mengalir seperti air saja apa saja yang dibicarakan saya ikuti yang penting buka Al-Kitab buka Al-Quran oke apa aja bang katanya bang oke baik makasih semangat pagi pak Lamsen semoga hari ini kita sehat-sehat selalu semoga pak 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 Martin pak Lamsen ya sesama orang Makastar janganlah kita marah-marahan satu sama lain jadi Al-Quran ketika menceritakan tentang apa yang terjadi di masa lampau Al-Quran itu dituliskan dihafalkan tidak dari hasil buah catatan hasil penyelidikan pak tapi Al-Quran kemudian diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. memberitakan hal yang terjadi pada masa lampau masa yang ada pada masa itu dan juga masa yang akan datang di masa mendatang sehingga ketika Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kalau di dalamnya termaktub pengajaran yang memuat tentang keadaan umat masa lampau itu tidak boleh disalah-salahkan nah yang menjadi buah pikiran orang-orang yang kemudian gemar berpikir adalah dari mana kemudian Rasulullah Muhammad s.a.w. itu tahu satu saja tentang nama yang bernama Musa ini contoh satu nama ini saja orang yang hidup di zaman Jahiliah yang padanya tidak ada kitab yang padanya tidak pernah datang Rasul yang padanya tidak pernah datang Nabi kok bisa tahu tentang Musa dari mana dia tahu dia tidak melakukan penelidikan dia tidak melakukan riset dia tidak melakukan belah pustaka dia tidak melakukan pengumpulan data dia tidak melakukan sekolah dia tidak pernah ke Romawi dia tidak pernah ke Yunani dia tidak pernah ke Yerusalem belajar tentang Musa kalau kemudian Lukas Markus Matius Yohannes Paulus berbicara mengenai Yesus wajar sesaman tinggal di tempat yang sama tapi baginda Rasul Muhammad dari mana tahu tentang Musa itu dari yang my saya minta untuk diterangkan atau ada data yang mungkin Pak Lamsin bahwa baginda Rasul Muhammad Muhammad SAW itu tahu tentang Nabi Musa dari seorang pengajar, dari seorang guru, dari seorang rabi, dari sekolah, di mana dia pernah sekolah dan seterusnya. Data ini yang ingin saya minta, mungkin penolakan Bapak Lamsen terhadap Al-Quran, dikarenakan ada pengetahuan Bapak yang saya belum tahu tentang Al-Quran. Satu nama ini aja dulu, Nabi Musa AS diketahui dan disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia adalah sosok Nabi yang diutus kepada Bani Israel, dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tahu. Dia tidak sekolah, dia huruf, dia ummih, hidup di tengah orang-orang yang jahiliah, dia tidak terpelajar, dia tidak pernah baca kitab, dia tidak pernah... Ya, pokoknya dia hidup di saman patrah, saman di mana tidak datang ke Nabian, tidak datang ke Rasulan, dan tidak ada padanya kitab suci. Silahkan Pak Lamsen, sedikit lagi, 15 menit. Terima kasih Pak Lamsen, ya. Terima kasih Pak Jumah. Silahkan Pak. Makanya saya ketahuan, Pak Jumah itu tidak pernah baca kitab-kitab lain, buku-buku lain, ya. Jadi saya baca dari ini, pembukaan Al-Quran, tapi saya bisa, tidak bisa share ya. Saya pimpin di tangan saya ini ya sekarang. Saya baca ini di dalam... Apa yang dia... Apa namanya? Al-Quran ini, ada di situ... Bacaan yang banyak di sejarah-sejarah Muhammad ada. Semua ada di sini. Saya pernah baca di situ, si Muhammad dan istrinya itu punya keluarga, Warakobinoval. Orang itu pasti ketemu. Pasti ketemu dengan Warakobinoval. Jadi bukan, tidak mustahil ya, tidak mustahil Muhammad pernah mendengarkan sejarah-sejarah Musa. Pokoknya Nabi-Nabi Padajauh mendukalan dari kitab-kitab Nasrani. Kamu bilang bukan Kristen ya. Tapi saya lihat dari kitab Nasrani ini, katanya ada Musa. Jadi saya yakin dan percaya, bahwa Muhammad itu, menerima informasi dari orang-orang Kristen yang ada di negerinya. Terima kasih. Makanya harus berbanyak membaca informasi-informasi dari buku-buku lain, buku-buku selam sendiri. Terima kasih. Oke. Jadi kita belum menerima jawaban yang pasti di dalam pengajaran Pak Lamsen, penolakan yang terhadap Al-Quran. Selain daripada perkiraan bahwa Beginda Rasulullah Muhammad SAW itu bertemu dengan salah satu imam atau rabi Yahudi. Yaitu, siapa tadi? Warakobinoval. Itu kan namanya si istrinya. Iya. Sementara apa yang diceritakan oleh Al-Quran, Beginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengemukakan tentang Nabi Musa AS. Dan tidak ada literasi yang menceritakan bahwa Rasulullah belajar kepada warakah. Saya katakan bahwa Beginda Rasulullah Muhammad SAW, hanya sekali bertemu warakah. Pertemuannya pun bukan sehari, bukan sejam. Sementara apa yang diterangkan Al-Quran, apa yang diceritakan Rasulullah Muhammad SAW tentang Nabi Musa, itu ruang lingkupnya kurang lebih 22 tahun. Warakah, Rasulullah belum menerima wahyu, keburu meninggal. Lalu, dari mana dia tahu tentang Nabi Musa AS? Contoh misalnya, ketika Nabi Musa AS itu berhadapan dengan kaum Fir'aun. Dari mana beliau tahu pernyataan-pernyataan kayak begini? Tidak mungkin istrinya itu langsung mengajak Muhammad ke rumah pamannya, tanpa pernah bertemu dengan warakah binofal. Mana bisa? Sekompak itu. Tidak bisa. Pasti sudah sering ketemu. Jangan, tidak usah berwarakah binofal. Di karak itu sudah banyak Nasrani. Bukan Kristen ya, Bajumaya. Kamu kan tidak mengakui Nasrani itu bukan Kristen juga. Di warak, di negerinya sendiri sudah pasti banyak. Karena Al-Quran itu dicetak atau dibuat oleh, diterjemahkan oleh warak binofal. Al-Quran begitu banyak, eh, Taurat dan Injil begitu banyak diperserahkan di Arab sana. Masa? Wah, si Muhammad tidak pernah mendengarkan orang-orang Nasrani bercerita tentang agamanya. Sedangkan Nasrani itu adalah agama siar. Pasti kita tahu agama siar itu. Ya, jadi Pak Jumak, itu kan dugaanmu. Dugaan saya seperti ini. Jadi dugaan dengan dugaan saya tidak tahu siapa yang benar. Saya tidak menyalah-nyalahkan ya. Cuma Jumak ini mengatakan, dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Padahal di Arab sana sudah ada Taurat dan Injil yang diterjemahkan oleh warak binofal. Artinya pengikutnya sudah banyak di sana. Nasrani itu Pak Jumak, tidak bisa dinafikan itu. Di Indonesia banyak Kristen, lebih banyak Islam. Tapi tidak bisa dinafikan bahwa Jumak itu pasti menerima, pernah mendengar ajaran-ajaran Kristen. Apalagi keluarga sendiri. Si warak binofal itu pasti mengatakan kepada istrinya, eh, kamu itu masuklah Nasrani. Pasti ngomong seperti itu, ajaran seperti ini. Jadi terserah sama Jumak lah ya. Jadi pendapatmu dengan pendapat saya memang berbeda. Terima kasih Pak Jumak, saya juga mau panggil ini, montir. Mobil saya rusak, maaf Pak Jumak ya. Kebetulan. Iya, Pak. Jadi penolakan Pak Lamsen terhadap kebenaran Al-Quran itu karena adanya dugaan-dugaan menurut beliau. Saya katakan bahwa... Pak Jumak, sorry, sorry, sorry. Jangan kamu muterbalikan. Saya tidak menolak. Nah, itulah salahnya Pak Jumani. Saya langsung bantah. Anda kan menduga. Anda menduga bahwa Rasulullah menerima pengajaran dari waraka. Makanya kalau ngomong itu kan terlalu ancak Pak Jumak. Kalau bukan menduga, terus tolong tunjukkan baginda belajar kepada waraka. Ada enggak? Kan kamu juga menduga, saya juga menduga. Apa salahnya? Saya tidak menduga. Pak, saya tidak menduga. Saya justru mengangkat materi ini. Satu kata Musa, dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu? Dari orang Nasrani di situ berserahkan. Dari mana Anda mendapatkan data itu? Orang satu kampung, masa enggak ada? Masa enggak ada kampung? Ya, berarti Anda cuma menduga karena satu kampung. Saya sudah katakan saya menduga. Al-Quran tidak pernah mengatakan. Makanya saya bilang, Bapak cuma menduga juga. Di situ tidak ada dikatakan hanya satu kali bertemu. Tidak ada dikatakan. Tidak ada. Di mana kamu catat itu? Hanya satu kali ketemu. Tidak mungkin dan tidak ada dikatakan. Rasulullah Muhammad SAW ketika didatangi malaikat. Itu kemudian dilaporkan kepada khadijah istrinya. Malah ada juga tidak kenal semua anak yang mendatangi dia. Dia tidak kenal. Justru yang lucunya ya. Khadijah itu lebih kenal dan lebih tahu bahwa yang datangnya itu orang malaikat. Padahal dia tidak melihat. Itu lucunya. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak. Di dalam kisah para Rasul tujuh. Dapuk tidak para Rasul tujuh. Kita bicara. Pak, Pak, Lukas menceritakan yang datang kepada Musa di dalam Bukit Sinai itu adalah malaikat. Dari mana Lukas tahu, Pak? Belum selesai kita ngomong ini. Saya tanya pertanyaan yang sama. Dari mana Lukas tahu yang datang kepada Musa itu malaikat? Yang kita bahas adalah ini. Jangan bahas yang lain. Nanti kita bahas yang lain. Saya menanyakan hal yang sama. Apa ditanya itu? Lukas menceritakan malaikat datang kepada Musa. Dari mana Lukas tahu yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Jadi, kamu ketemu dengan saya kan tidak bisa seperti ini. Iya. Iya, karena Bapak menyembunyikan kebenaran. Oke. Asal ngomong saja, kemahasih tidak bisa. Jadi, saya teruskan Pak Lam Sen ini menolak Al-Quran karena hanya duga-dugaan saja. Lalu, saya menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak sama sekali mengetahui tentang Nabi Musa sebelumnya. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika Musa melihat api. Dari mana kemudian Rasulullah Muhammad SAW tahu masalah ini? Dari mana beliau tahu? Anda mengatakan bahwa warakah itu adalah menterjemahkan-menterjemahkan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan sebagai orang yang ummi. Diterangkan di dalam ulangan bilangan 32 nomor 21. Bangsa yang ummi, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa membaca. Jadi, tidak mungkin kemudian baginda datang kepada warakah belajar tentang Talrat. Itu hanya dugaan Pak Lam Sen. Maka ketika ia mendatanginya tempat api itu, dia kemudian diseru. Ya Musa, wahai Musa. Dari mana Rasulullah SAW tahu cerita tentang ini? Ini ana Rabbuka tahla'na'laika inna kabil walidal muqaddasi tua. Sungguh aku adalah rodmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Dari mana beliau tahu? Oh, dari warakah. Siapa yang kemudian melihat baginda belajar kepada warakah? Belajar tentang kitab Torah. 1400 tahun silam, tidak ada literasi, tidak ada sejarah, tidak ada catatan, baik internal islam maupun eksternal islam yang menceritakan baginda belajar Torah kepada warakah. Artinya bahwa, sampai detik ini, mau tidak mau, suka ataupun tidak, rela ataupun tidak rela, ikhlas ataupun tidak ikhlas. Orang-orang harus memahami bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, wahyu Allah. Menolak ataupun tidak menolak, itulah faktanya. Orang yang semakin menolak Al-Quran, akan semakin gelap hidupnya. Semakin tua akan cepat emosi, semakin tua giginya cepat rontok oleh karena menolak Al-Quran. Sedikit dia tidak akan mau berdialog dengan Bang Suma, karena hatinya berkecamuk, karena kebenaran Al-Quran sudah memenuhi relung hati dan kepalanya, namun imannya menolaknya. Nah, itulah yang terjadi terhadap Pak Lamsen. Bukan begitu Pak Lamsen? Kabur bang, kabur bang, kabur. Nah, ini akibat kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dibantah. Jadi, kalau dia mengatakan dia tahu dari karena dia belajar kepada waraka, tunggu dulu. Waraka hanya bertemu dengan Baginda ketika kemudian Khadijah membawanya, sesaat setelah Baginda itu ditemui oleh sosok, makhluk gaib. Dan kemudian yang menjelaskan bahwa itu adalah namus, dia itu adalah amalika Jibril, adalah orang yang mengerti Torah, orang yang mengerti Injil. Karena, waraka bin naufal, itu adalah orang yang tekun mempelajari Bible dan manuskrip-manuskrip kuno Nasarian yang diantaranya meramalkan, menubuatkan kedatangan seorang Nabi baru di luar daripada Bani Israel, tetapi dia adalah saudara dari Bani Israel. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Pak Lamsen Nabi Yoh, Nabi Yoh, Nabaohau. Nabi Yoh. Oh, iya, iya. Sekiranya begitu para sahabat, ya teman-teman yang baru live, semoga kiranya materi ini singkat, sederhana, tetapi ini pembuktian, tidak ada orang yang mampu menolak kebenaran Al-Quran yang dibarengi dengan data-data, melainkan hanya penolakan berdasarkan terhadap kekufuran. Mereka tidak mau melembutkan hatinya, membuka hatinya untuk menerima kebenaran. Kebenaran Al-Quranul Karim. Sekiranya begitu, sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri. Kalaupun teman-teman masih ada yang live dan ingin menambahkan materinya, silakan di sini ada adik saya, Ustaz Alif. Beliau lebih tahu dari saya, pemahaman yang terhadap Al-Quran jauh di atas saya. Beliau bisa kemudian memberikan masukan atau tambahan daripada materi yang sedang kita bahas. di sini juga ada Bang Munir, ada Bang Erwin, dan juga Bang Yan. Beliau juga ada di sini. Kemudian teman-teman pemilik daripada channel Lensa News Muslim, kemudian Akhila Channel, ada Adinda Alfa, dan seterusnya. Ada saudara Fensuma, dan Ucok Tebas, ada Bang Erwin, ada saluran, dan seterusnya. Intinya mereka-mereka ini adalah orang yang terpelajar, orang yang lebih tahu tentang apa yang saya sajikan tadi. Saya pamit undur diri, karena saya harus bergeser ke gunung seperti biasa, mencari nafkah siang dan malam demi untu sesuap nasi buat saudara Sion. Demikian, wabilahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, 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 Baru tahu nih Bang Gion, di nanti.